Pemerintah akan membangun jalan tol Padang Pekanbaru yang membentang sepanjang 244 km yang juga masuk dalam proyek besar Trans Sumatera. Uniknya, jalan tol ini akan dilengkapi dengan terowongan yang menembus Bukit Barisan. Dirjen Bina Marga Kementerian Bukit Barisan sendiri adalah jajaran pegunungan yang sambung-menyambung mulai dari Aceh hingga Lampung sepanjang kurang lebih 1.650 km seolah menjadi tulang punggung Pulau Sumatera. Salah satu terowongan yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan adalah pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Pangkalan dan nanti akan ada sempatan sebelumnya. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa teknologi terowongan sudah diterapkan pada pembangunan bendungan berupa saluran pengelak. Terowongan yang tengah dibangun Kementerian PUPR saat ini berada di ruas tol Cilunyi, Sumedang, Dawuan, Cisum, Dawu dengan panjang 472 meter dan diameter 14 meter. Pembangunannya menggunakan metode New Austrian Tunneling Method, NATM. Selain itu, NATM terdapat juga metode Tunneling Boring Machine, TBM. Pembangunan terowongan ini memiliki tantangan luar biasa karena menembus kawasan Bukit Barisan yang merupakan kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah hingga gempa bumi, sehingga upaya mitigasi bencana pada tahap perencanaan menjadi sangat penting. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! sementara itu, di ujung terowongan, aktivitas pekerja terlihat lebih sibuk. di sinilah fase kritis pengerjaan proyek, ketika mesin bor pekerja mengurus tanah sekaligus memasang cincin beton. selamat menonton! 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 nah sahabat, ini dia terowongan yang menggunakan metode New Austin Tunnel Method selamat menonton! nah kita simak videonya sahabat, sehingga bisa mengetahui bagaimana proses pengerjaannya. namun sahabat, di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pengerjaannya. kerugiannya, dengan metode ini sahabat, pengerjanya lebih lama sahabat, karena dia digali dengan cara manual. simak video ini hingga selesai sahabat, supaya sahabat tahu bagaimana proses pengerjaannya. manual di sini sahabat, tidak seperti penggalian pakai tangan ya sahabat, pakai alat juga, namun tidak seperti tunnel bore machine TBM, karena bisa langsung jadi. untuk itu sahabat, mari kita masuk ke dalam. selamat menikmati! terowongan yang sedang kita lewati ini sahabat, sudah selesai pengerjaannya, sampai bisa dilewati. karena ini sudah dipasang casing cornya sahabat, namun proses pengecorannya seperti ini sahabat penggalian dan pengecorannya. sebelum dicor digali, lalu disangga pakai tiang-tiang penyangga, lalu setelah itu baru dicor secara manual sahabat. ini adalah tiang penyangga, lalu dilanjutkan untuk proses pengecoran sehingga finishingnya sahabat. nah ini alat-alatnya yang kita lihat di sini, sampai di ujung sana masih ada yang lagi dikerjakan sahabat. nah ini dia sahabat yang telah dicor, yang belum dicor, dan di depan sini sahabat ini terowongan yang baru digali. lalu dikasih tiang penyangga, berikutnya baru dicor. pekerjaannya sahabat dari bagian atas, terus tengah baru di bawah. jadi dibagi tiga tahap ya sahabat, inilah dia metode new austin tunnel method ini sahabat. nah ini dia sahabat proses pemasangan tiang penyangganya setelah digali sahabat. nah ini dia terowongan yang baru digali, lalu dikasih tiang penyangga, dan setelah itu baru dicor. nah ini tiga tahap ya sahabat, tahap pertama bagian atas, terus bagian tengah, lalu bagian bawah. nah itu sahabat hasil terowongannya yang ada penyangganya, lalu dilanjutkan dengan pengecorannya sahabat. nah simak videonya sampai selesai sahabat, biar tahu proses dengan metode NADM. nah jadi sahabat bisa tahu mana metode yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih praktis dalam pengerjaan terowongan. jadi di Indonesia sahabat sudah memakai metode-metode yang canggih. yang ini sahabat, yang lagi dicor tahap awal ini sahabat. setelah digali, selesai dikasih tiang penyangga, lalu dicor. ini cornya manual sahabat, setelah ini baru cor berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. pembangunan terowongan ini memiliki tantangan luar biasa, karena menembus kawasan bukit barisan, yang merupakan kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, hingga gempa bumi. sehingga upaya mitigasi bencana pada tahap rencanaan menjadi sangat penting. itulah sahabat informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. segala kekurangan adalah milik kami dan segala kelebihan adalah milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat.